Jadi saya pandang lampu kalau hidup yang bagian bawah saya jalan Kalau hidup bagian atas saya tidak berjalan Jadi kebutaan warna saya harus saya berpegang kebuh bahwa sebuahnya warna itu hampir sama Lalu saya menyalahkan mata orang-orang lain Orang lain katakan itu lampu itu dibedakan sebagai petunjuk Lalu saya salahkan orang lain itu petunjuk apa warnanya sama saya lihat Mata saya yang salah orang lain yang salah saya salahkan Baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini Dan di klik icon loncengnya Terima kasih Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat semua Seperti yang aku postingkan sebelumnya Aku mau share langsung berbicara mengenai energi dan frustasi Ya kita tunggu dulu ada yang muncul satu ya Ya sudah ada satu orang yang menonton Terima kasih Atas kehadirannya di silahkan langsung ini Sahabat video langsung ini bukanlah membicarakan Tentang orang lain Tentang simpulan Tentang apapun Tapi ini hanya berbicara soal energi dan frustasi Ini adalah pelajaran alam terdembang menjadi guru Ya Begini sahabat semua Dalam kehidupan ini dan dalam hal apapun yang diciptakan oleh Tuhan Ya saya berbicara Tuhan Karena Tuhan itu adalah penyakuan universal dari manusia bahwa dia tidak mungkin hadir sendiri tanpa ada yang menciptakan Dan Allah itu menciptakan apapun Baik yang bergerak maupun tidak bergerak Benda-benda jin setan manusia segala macam Itu memberi derajatnya masing-masing Jadi benda-benda pun diberi derajat masing-masing Apalagi kita manusia Ini berbicara soal energi Kita tidak perlu jauh-jauh berpikir Jauh-jauh Analisa Mari kita contohkan Benda mati Yang menurut kita benda mati Magnet Kita lihat magnet Magnet itu punya energi Dan energinya bisa berinteraksi hanya kepada Besi Kepada besi Bahkan magnet sama magnet Dia boleh tolak menolak Atau tarik menarik Itu energi Jadi begini Saya tidak risau dengan hal apapun Kata orang tentang energi Tapi yang jelas Ketika seseorang Mencintai seseorang Dan menyukai seseorang Lalu dia sudah berpayah-payah Untuk mendapatkan hati seorang itu Ini banyak-banyak kisah yang kita lihat Sedemikian bersusah payahnya Untuk menundukkan hati seorang Lalu berjalan berhari-hari Berbulan-bulan Bahkan bisa tahunan Sehingga Karena dia sulit untuk mendapatkan hati orang itu Menundukkan hati seorang Timbul frustasi pada dirinya Dari awalnya dia mencintai Dari awalnya dia menyukai Karena sulit dia mendapatkan Atau menundukkan hati seorang Timbullah frustasi Timbul frustasi Akhirnya menjadi antipati Setelah antipati Ya Dia akan membenci Banyak kita lihat Banyak kita lihat Orang-orang yang Yang menyukai seorang Yang mencintai seorang Akhirnya karena frustasi Timbul dendam Jadi selalu rindu Rindu ingin bersuah Ingin bertemu Akhirnya timbul dendam Jadi banyak kisah yang kita lihat Dalam kehidupan ini Orang yang Akhirnya membunuh Orang yang awalnya disukai Saat dia membunuh itu juga Karena dia menyukai Tapi dia tidak bisa Dia sendiri yang tidak bisa Menundukkan hati orang itu Ini soal percintaan Banyak sebegitu Ya Sehingga menimbul Keputasi dan Membuat dia benci Nah ingat Sahabatku Sahabatku semua Dalam peperajaran kehidupan Juga demikian Kenapa demikian Ketika seseorang Belajar hal apapun Memang hal apapun Kita Tanda keadilan Tuhan itu adalah Ada kita yang mudah Memang sesuatu Ada yang tidak Ada orang yang Mudah lulus Dalam hal sesuatu Dan ada lain Tidak Itu sebabnya Dalam pelajaran-pelajaran sekolah Juga ada yang naik kelas Dan tidak Ketika naik kelas Berarti dia bisa Melewati dengan baik Ketika tidak naik kelas Berarti dia Tidak bisa melewati dengan baik Sehingga Akhirnya Karena frustasian Dia menyalahkan hal apapun Orang yang boleh Dapat manfaat Ya Saya Saya belum Belum mandi Jadi abis subuh tadi Ya Merokok Ngopi Lalu Sekarang langsung Tak pakai mandi Karena saya Belum mau aktivitas Ya Jadi Maafkan ketika Wajahku kacau Berlalu seperti ini Aslinya di sana Jadi sahabat semua Soal penundukan hati Soal cinta Soal pengetahuan Banyak orang-orang yang Yang dia Akhirnya menjadi hati-hati Ada juga orang yang Belajar hal apapun Belajar energi Dia Abis-abis hari Uang segala macam Berpuasa ini Itu dia tidak berhasil Akhirnya Dia hati-hati Tapi itu tidak Tidak salah Itu semua benar Selalu saya katakan Hal apapun Di dunia ini Punya alasan Jadi ketika orang Benci pada suatu Itu juga punya alasan Itu pengalaman hidup Tapi bagi yang Jiwa terbuka Yang dia Aleviu Ya ya Alhamdulillah Senang Jadi hal apapun Hal apapun Yang kita Kita dapatkan Ah tetap ganteng Masya Allah Waduh Itu doa Tapi ompongnya Masih ada Jadi apapun Sesuai dari Bagaimana kita Menjalani hidup Saya contohkan Soal mengambil hati Tadilah Jadi ingat Saya sendiri Saya sendiri punya pengalaman Tentang energi Itu panjang Perjalanan saya Jadi begini Kami selalu Belajar energi Itu pengujiannya Adalah Diperintahkan oleh guru Menangkap anjing liar Setelah anjing liar Itu ditangkap Lalu dikurung dalam kandang Selama dikurung dalam kandang Itu diberi makan Tapi singkong Nah Tiga hari setelah itu Kami dimasukkan Dalam kandang itu Disitu langsung Uji nyali Dan keberanian Serta Ya Karena di dalam kandang itu Ada dua makhluk Satu manusia Dan satu anjing Yang sudah mulai gila Panas Dan guru mengawasin Di luar Guru mengawasin Di luar Kenapa? Ketika si murid ini Dia Dia menjaga Agar murid ini Jangan silakah Banyak yang silakah Memang Tapi Banyak silakah Maksudnya Dia ketakutan Bukan main Nah Gurulah Yang meresonasikan Energinya di luar kandang tersebut Sehingga anjing itu Terpental Ini Ini paksa Tapi kita tidak perlu Maksakan takta yang kita punya Kepada orang lain Biarkan saja Karena sesuatu Ada alasannya Ya Sesuatu ada Amin Terima kasih Dinda Dinda Terima kasih Begini juga Karena perkembangan Pemikiran manusia Di masa lalu Semakin lama Semakin berkembang Jadi Suatu ketika Tuan-tuan guru Akhirnya Membuat uji coba Anjing Dalam kondisi demikian Jadi Para-para guru Membuat uji coba Ternyata Segala sesuatu Kebahagiaan Kesedihan Kemarahan Itu Adalah Penyebab dari Pemikiran Dari jiwa kita Karena dalam pemikiran Seperti itu Ketika orang sedih Dan dia bisa mengalihkan Perhatiannya Kepada kebahagiaan Sementara Sementara langsung Kesedihannya hilang Ternyata kebahagiaan Itu ada di hati Karena demikian Akhirnya Para-para guru itu Mencoba Mencoba berhati Alhamdulillah Sehat Sehat Abang juga rindu Akhirnya uji coba Berhati Rasa marah Rasa benci Rasa ingin membunuh Itu bisa Bisa kita upayakan Untuk hadir Walaupun kita Tidak ada penyebabnya Dengan melakukan Uji coba-coba Untuk memudahkan Generasi selanjutnya Akhirnya Dalam banyak uji coba Itu berhasil Jadi Untuk menghindari Apa Menghindari Kesulitan Dan tidak harus Pula Harus menangkap Anjing liar Kan Anjing itu juga Punya Pemilik Atau anjing liar itu Tidak perlu Dibigitukan Itu untuk Mempermudah Generasi baru Generasi selanjutnya Jadi tidak berpayah-payah Alhamdulillah Saya berterima kasih Betul sama guru-guru Ada tuan-tuan guru sebelumnya Jadi apapun Pemahamannya Saya hormati Saya hargain Saya buka hati Kedua Ketika saya Belajar energi Saya sangat sulit Untuk Merasakan energi Ketika itu Saya disuruh Buat Merasakan Buat ini Pada ketika itu Sulit Tahu tak Penyebab yang Akhirnya Saya tidak perlu Untuk merasa-rasakan Tidak perlu Berlatih Untuk marah Atau apapun Karena suatu ketika Saya ke daerah Apa daerah mana Waktu itu Ke daerah Perumahan Kentara Jadi ketika saya Mengobatin orang Kesana Saya Waktu mengobatin orang Kesana Masuk komplek itu Ada anjing Anjing besar Yang saya takut Sama anjing Betul Saya takut Oh iya Jaket ada Ada Alhamdulillah Betul Biar keren Ini jaket sudah Mulai menua lagi Jadi saking takutnya saya Tapi saya bawa Anak buah juga Ketika itu Nah Dalam dua pilihan itu Saya takut Tapi saya malu Juga dengan Yang saya bawa Anak buah saya Saya mengajakkan Disitulah Saya punya Hati ini Berdegup Kencang Takut Dan juga malu Kalau saya lari Apa Kata murid saya ini Jadi Jadi dulu Tidak mudah Nah dalam Dalam situasi Yang telah ini kan Ternyata murid saya juga takut Dan anjing itu cerdas Dia tahu orang takut Dia semakin menjadi Akhirnya memang tetap Spontan Gerak refleks Manusiawi Saya untuk Melamatkan diri Lari Si murid juga Lari Tapi dia megang saya Berdiri belakang saya Nah dalam kondisi begitu Ketika anjing itu sudah dekat Saya refleks Memakai Ketenagaan dalam saya Dan anjing itu terbentuk Alhamdulillah Saya banyak diselamatkan Dengan hal-hal demikian Nah sejak itu Sejak Sejak kejadian itu Saya tidak perlu Berlatih begini Begitu Untuk merasakan itu Dan itu yang membuat saya yakin Semua ada Ada pengalamannya Semua ada Ya Sama hal juga Orang yang Belajar apa Tandanya manusia itu Telah diberi Keterkarikan Masing-masing Terhadap sesuatu Itu sebabnya Ada orang yang Ahli matematik Ada orang yang Ahli kimia Ada orang yang Ahli Melukis Bermain musik Dan ketika kita yang tidak Kita suka dengan musik Tapi tidak pandai-pandai Memainkan musik itu Memainkan alat musik itu Dia sadari diri Bukan frustrasi Frustrasi yang akhirnya Wah musik itu Salah itu Yang salah itu diri kita Yang tidak bisa memahami Itulah itu 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 Jadi Tapi Walau apapun namanya Saya selalu Bebenci Segala sesuatu Ada alasannya Ketika orang benci Sesuatu Dia akan tembunya alasan Sesuatu ketika Di tahun 92-an Dalam pengajian saya Tarikat di Minang sana Ya Sebelum Guru datang Teman-teman sudah sepakat Teman-teman sepakat Untuk menguji guru Nah Dalam menguji guru itu bagaimana Jadi nanti Ada teman yang waktu itu Menjadi manajer di hotel Pangeran Sudah sepakat Bahwasannya ketika guru datang Kita ambilkan tasnya Lalu Kunci mobilnya Kita tetap tinggalkan di dalam Tapi mobil kita kunci Siap-siap tindah Nih Dibantuin Siap tindah Nah Sudah sepakat seperti itu Lalu ketika Guru sudah siap Memberi kuliah Yang manajer Manajer hotel Pangeran ini Pura-pura Berasa bersalah Dan melapor pada guru Waktu itu memanggil guru Uwan Karena dia orang Kayak Dikatakan Uwan Waduh maaf Uwan Mobil tertunci Tapi kuncinya tinggal di dalam Saya lupa Lalu kata guru Ya sudah Masih ada yang tinggal Yang diperlukan oleh guru Di sana Ya sudah Pecahin aja kaca mobil itu Ingat Ini guru Katakan Kalau kunci ketinggalan Dan pintunya Sudah pecahin aja kacanya Entah guru tahu Dengan rencana Saudara-saudara Pesetengajian ini Atau tidak Tak tahu Cuma yang jelas Guru kata Pecahin kacanya Lalu Sang manajer ini Katakan kepada guru Wah sayang guru Kalau dipecahkan kaca Sangat sayang sekali Kalau pecah dikacahkan Saya nyalain AC dulu Ya sudah Guru marah Waktu itu sebenarnya Akhirnya guru katakan Kalian punya uang Tidak 6 juta Tunggu sebentar Saya merupakan Oke Kalian punya uang Tidak 6 juta Tidak tahu Tidak tahu kenapa Mungkin Karena memang Semuanya sudah sepakat Sebelum guru datang Serentak katakan Ada guru Disitulah marahnya guru Baik Kata guru kan Akhirnya kita keluar dari rumah Pergi ke mobil itu Guru menyalakan Rokok Cisamsu Rokoknya sama Kayak gini Setelah menyalakan Rokok Cisamsu Tiba-tiba guru Mendekat ke dekat Pintu mobil Dan mengetok Pintu mobil Dengan Dengan begini Tek-tek-tek Tiga kali Ya Sebelum mengetok pintu Guru mengucapkan Yang terdengaran Oleh teman-teman Pengajian Adalah mengucapkan Assalamualaikum Tidak lama tiba-tiba Eh tadi ketika guru Katakan gini Kalian punya uang 6 juta Karena serentak Mengatakan semuanya Ada guru Ada uang Lalu guru kata Semua yang terkunci Terbuka Semua yang terkunci Terbuka Akhirnya keluar dari Ruangan Dari rumah Itu tempat Berkumpul Guru nyalakan Rokok dulu Sambil Getok Sambil Beginiin pintu Tiga kali Ucapkan Assalamualaikum Tidak lama Hampir setengah menit Tiba-tiba Mobil ini Keluar asapnya Ada berasap mobil Langsung guru teriak Kalian ambil air Cepat Sebab semua yang terkunci Terbuka Akhirnya berlarilah Teman-teman Mengambil air Menyirap mobil Dan kau tidak Sahabat Apa yang terjadi Setelah itu Pintu ini Tidak terkunci Dan Bahkan Baut-baut Yang ada di mobil itu Juga bergeser Itu sebabnya Guru katakan Apapun yang terkunci Terbuka Dengan marah Guru katakan Kepada manajer Auto Pangeran itu Namanya Pak Heri Heri Berapa pintu hotelmu Pintu hotelmu Saya buka semua Kami kita Keputin semua Minta maaf Dan Dan memang Uang 6 juta Ternyata tidak cukup Memperbaikin Mobil tersebut Kenapa Baut-baut Yang ada Di mobil Di tipnya Di apanya Semuanya Bergeser Kalau kata guru Kalau ditunggu Berlama ini Mobil ini terbuka Baut-bautnya semuanya Pokoknya Apapun yang terkunci Terbuka Nah itu Alam terkembang Menjadi guru Jadi Duhai Saudara-saudara Itu semua Ketika orang yang Tidak suka sesuatu Tidak suka kamu Saya Kalian Biarkan saja Kalian jangan Tidak suka pula Karena semua ada alasannya Semua ada alasannya Ketika seorang Krustasi Dia akan antipati Dalam sesuatu Padahal sebenarnya Dia yang memang Tidak boleh Tidak bisa memaham sesuatu Atau dia tidak berhasil Melakukan sesuatu itu Jadi Semua ada alasannya Ya Mari kita Saling mencintai Ketika orang juga Tidak mencintai kita Biarkan saja Itu urusan mereka Urusan mereka Dengan dirinya Dan juga dengan Tuhannya Karena kita diciptakan Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Agar saling mengenal Agar saling Bantu-membantu Untuk membaikkan dunia ini Bukan untuk Ananda handy Kopi ada di luar Tidak ada anak yang boleh Yang ada buat mengambil Jadi untuk saling mengenal Saling tolong-menolong Saling membangun Agar dunia ini baik Bukan mengacau Bukan ini Itu Segala macam Jadi Siar langsung ini Bertujuan Untuk menyampaikan Perasaan cinta Apapun Prinsip orang Apapun Semua ada alasannya Dan biarkan saja Ingat Yang penting Kita sendiri Patrikat Saya mencintai kalian Dan saya Punya Motto Untuk soal kebencian ini Kebencian telah lama Hilang dari hati saya Ketika saya tidak suka Saya Dan persiapan langsung Ini kenapa saya lakukan Bukan karena kebencian Sahabat tercinta Bang karena kebencian Hanya ingin menerangkan Dunia ini luas Pengetahuan ini luas Alam terkembang menjadi guru Apa-apa yang terjadi Bisa kita ambil pelajaran Hal sederhana adalah Ketika terjadi Orang membunuh orang lain Ada laki-laki yang membunuh perempuan Yang dia sangat tergila-gila Sama perempuan itu Berjalan hari Berjalan bulan Dia menundukkan hati perempuan Tidak mampu Berjalan Berjalan Tahun juga demikian Sementara perempuan itu Dekat dengan laki-laki lain Ini Sementara hatinya Tidak bisa berpaling Ke wanita lain Tapi dia tidak mampu Menundukkannya Akhirnya Prustasi Tahu bahayanya Prustasi Prustasi itu Mengibatkan antifati Sebenarnya bukan antifati Apa yang Dia pikir itu Harus menjadi haknya Karena dia mencintai Harus menjadi haknya Jadi kalau tidak dia mendapatkan Orang lain pun Tak boleh mendapatkan Akhirnya timbul dendam Timbul dendam Silap lah dia Silap Jika saya tidak mendapatkan Orang lain pun Tidak boleh mendapatkan Maka dia Dia lakukanlah Strategi Untuk menghilangkan Menyawa orang yang dia cintai Itu bahayanya Prustasi sahabat Cepatlah kembali pada diri Ketika kita tidak mampu Memaham sesuatu Itu kesalahan diri kita Ketika kita Ya terima kasih Dinda Rindu juga Ketika kita Kita memang sulit Untuk memaham sesuatu Dia tahu diri Saya Saya sangat suka menyanyi Tapi Selalu saya tidak pernah Hapal-hapal nyanyian Walaupun seribu kali Saya nyanyikan Selalu pakai tag Itu pertama Kedua Main gitar Saya tak Sampai sekarang Bajar gitar Tak pandai-pandai Terus apakah Saya salahkan gitar Tidak Saya salahkan diri saya Memang ini Saya kesulitan Soal warna juga begitu Sahabat semua Saya bisa melihat Aura orang Karena saya belajar Tapi saya tidak bisa Membedakan Warnanya Aura itu seperti apa Kenapa Karena saya buta warna Lalu karena saya buta warna Ini saya menyalahkan Soal aura itu Saya katakan kepada semua orang Aura itu Warnanya sama semua Begitukah Tidak Disini Kita harus paham Ya disini Kita harus paham Saya kalau Memandu mobil Membawa mobil Ketika ketemu Lampu Traffic light Lampu merah Yang saya pandang Bukan lampu merah Atau lampu hijaunya Karena saya buta warna Ini saya buta warna Jadi saya pandang lampu Kalau hidup Yang bagian bawah Saya jalan Kalau hidup Bagian atas Saya tidak berjalan Insya Allah Ya insya Allah Saya yukerahat Alhamdulillah Amin Terima kasih Jadi kebutaan warna saya Harus saya Harus Saya berpegang keguh Bahwa sebuahnya Warna itu hampir sama Lalu saya menyalahkan Mata orang-orang lain Orang lain katakan Itu lampu itu Dibedakan sebagai petunjuk Lalu saya salahkan Orang lain itu Petunjuk apa Warnanya sama Saya lihat Mata saya yang salah Orang lain yang salah Saya salahkan Saya pernah mengobatin Orang Sumatera Barat Saya dibelikan tiket Segala macam Dia sudah berobat Rumah sakit manapun Bahkan juga ke dukun-dukun Kita tahu Dukun banyak penipu Maka jangan selesai Berobat pada dukun Dan mohon maaf Wahai kawan-kawan dukun Tapi kalau Tuan-tuan dukun ikhlas Sebutkanlah apa adanya Ketika orang penyakit wajar Sebutkan itu wajar Sehingga pikirannya Jangan terganggu Awalnya penyakitnya wajar Karena kata-kata Tuan-tuan dukun Katakan bahwa ini Kena santet Akhirnya jadi pikiran Kondisi sakit Membuat dia lemah Ditambah pikirannya Mengatakan dia sakit Bertambahlah penyakitnya Pertama penyakitnya wajar Menjadi penyakit tak wajar juga Akhirnya sulit disembuhkan Dan saya pulang Itu Mbak Tanya sudah kurus Tidak sekolah Sudah tidak sekolah Dan orang-orang lingkungannya Mengatakan Ini memang anak Ini anak panjang Makan tidak bisa Dan saya Ngobatin Saya setiap mengobatin Saya hanya melakukan Setelah itu Sembuh atau tidak Tidak urusan saya Itu urusan Tuhan saya Saya minumkan air putih Yang saya doakan Dan saya tiup Melalui tiupan saya Dan saya paksa makan Ketika itu Alhamdulillah sekarang Anak itu sudah punya Anak satu Mau tahu siapa orangnya Saya sebutkan nama Facebooknya Boy apa itu Boy boy Saya lupa nama link Facebooknya Sudah punya anak satu sekarang Dan dia sayang ke saya Jadinya Dan orang-orang tanya Siapa yang ngobatin Tapi Ya itulah Masyarakat Ketika saya Lagi main kesana Oh itu ya dukun Yang mengobatin Si boy Saya bukan dukun Tapi biarlah Orang itu punya alasan Karena dia Dia lihat Nah ini Semua ada alasannya Dia lihat Saya yang mengobatin Dan kebetulan Allah sembuhkan Setelah itu Orang itu Menganggap saya dukun Lalu saya mesti marah pula Ke orang itu Tidak Biarkan saja Jadi dua Sahabatku semua Di Facebook ini juga Di Facebook ini saya katakan Saya tidak membenci siapapun Tapi uniknya Ada 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 orang yang tidak berteman Dengan Facebookku Sudah tidak berteman Dia juga blokir aku Buat apa Saya mencintai semuanya Siapapun saya datang Halo Chris Ya Rindu Chris Kapan ya kita ketemu Kalau ke Surabaya Ke Jakarta mampir ya Beritahu Jadi demikian Sahabat semua Ketika kita tidak Tidak mampu Akhirnya Mengejar sesuatu Lalu frustasi Dan akhirnya menjadi Akibat Antipati Itu karena Kita tidak mau tahu Karena kita tidak mau Menyalahkan diri sendiri Kita mencari Kambing hitam Ya apalagi memang Kita berpayah-payah Untuk mengejar sesuatu Mempelajari sesuatu Dan akhirnya Tidak berhasil Tapi sementara Faktanya banyak orang Lain berhasil kan Nah ketika orang juga Katakan Eh saya Tidak melihat langsung Tidak akan percaya Dan ketika Misal itu Diucap kepada saya Saya mau coba dulu Atau apa ini Belajar ini Kalau sudah ada bukti Baru saya belajar Wahi Tuan-tuan Tuan-tuan semua Kalau itu Dikatakan kepada saya Saya tidak akan Begitu sampai Tua hidup saya Yang harus selalu Buktikan ini Ini tidak Dan saya tidak Memerlukan murid Tidak memerlukan Orang belajar Dan saya tidak Perlukan uangnya Uang siapapun Saya hanya perlu Persahabatan Saya hanya perlu Kita hidup Saling mencintai Kalau saya Perlukan uang Dari orang-orang Dari dulu Saya harusnya Sudah kaya Saya jalanin Kehidupan Puluhan tahun Dalam kesusahan Demi Menjaga Apa yang saya punya Demi menjaga Apa yang saya inikan Orang barat Katakan Apa yang kau pikirkan Apa yang kau yakin Dan itulah Realitamu Kalau sudah tahu Begitu Dan orang barat Itu belajar Sama orang Kita orang timur Dalam agama islam Juga diajarkan Saya itu Bagaimana Perkirakan Nambah saya Kalau Nambah saya Sayang Kalau saya Saya sayang Kalau dia yakin Sama saya Saya yakin Itu Jadi untuk Memendaihan diri Untuk Boleh kita Sanggup menjalani Itu Begitu Ada beban Yakinin Sesuatu Yang membuat Kita percaya diri Itu saja Yakinin Apa yang kita Yakini Jangan digoyahkan Oleh orang Yang melemahkan Keyakinan kita Itu saja Dan juga Jangan pernah Coba antipati Kepada orang Yang benci kita Jangan Karena semua Ada alasannya Coba nanti Juga lihat Siaran selanjutnya Semalam Sesuatu hal Yang tidak mungkin Ketika Teman Seusia saya Berada di Atas pohon kapu Yang sangat besar Tiga orang dewasa Memiliki pohon kapu Tidak terpeluk Dan pohon kapu Itu diduri Dan teman Seusia itu Perempuan itu Dia ada di atas Pohon kapu Siapa yang bawa dia Yang bawa dia Di daerah kami Banyak orang bunian Di Minangkabau sana Untuk mencabut Tanda bunian Karena memang Kami itu Dibekalin Ada yang Selahir Mempunyai tanda bunian Dan sekarang Hanya hitungan jari Orang yang Yang bisa Mendinginkan Atau mencabut Tanda bunian itu Salah satu saya Tapi saya tidak pernah Beriklan Atau apa ini Bahkan sekarang Kalau ada orang Ingin ini Setidak Kadang saya tolak Kenapa Capek juga Saya dilabelin Sebagai dukun Misal Atau sebagai Paranormal Itulah sahabat semua Jadi apapun Kata orang Abaikan Dan tidak perlu Benci Kaya orang tersebut Ya Tak perlu kita Berpayah-payah Apa kata orang Jika kamu Cinta dirimu sendiri Jika kamu Sayang dirimu sendiri Maka berpihaklah Kepada keyakinan Yang pada dirimu Abaikan Apapun yang Maracun Oke Sahabat semua Itulah Energi Dan frustasi Dan siapapun Yang frustasi Terhadap sesuatu Maka dia akan Benci terhadap Sesuatu itu Simple Simple Sekali Siapapun Yang frustasi Tidak boleh Tidak bisa Mendapat sesuatu Akhirnya dia frustasi Dan dia mencari Kambing hitam Bukannya menyalahkan diri Bukannya menyadarin diri Saya banyak hal Memang saya sudah Berkali-kali Hampir mati Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan saya Itulah keyakinan Ya Itu keyakinan Sahabat semua Hanya kita Kita yang punya Kendali pada diri Bukan orang lain Dan kita juga Yang harus menanamkan Kasih dan sayang Kepada siapapun Makul Allah Yang lain pun Demikian Mau makul Allah Yang lain itu Benci sama kita Itu urusan dia Dengan dirinya Bukan urusan kita Cintailah Karena semua Ada alasan Baik sahabat semua Dengan penuh cinta Saya menyampaikan ini Kembali ingat Ketika kita Tidak mampu Menggapai sesuatu Jangan salahkan Siapa-siapa Salahkan diri kita Dan semua itu Ada gunanya Ketika kita Tidak mampu Ada gunanya Ada hikmahnya Kalau hati kita Terbuka Tapi bagi orang Yang dia Tidak mau Dia mencari Kambing hitam Dia akan Menyalahkan Bahwa sesuatu itu Nonsense segala macam Ya dunia sudah Semikian modern Tapi kenapa Penelitian tidak Tidak lebih modern Lihat di Bali sana Ada namanya Leak itu nyata Di daerah saya juga Masih ada Keturunnya sampai sekarang Balasi Dan itu nyata Dia kepalanya Terbang Jantungnya Ikut sama ususnya Itu nyata Saya pernah mengawal orang Orang yang diculik Saya selamatkan Yang menculiknya itu Kebetulan Memang Dijagain Sama tujuh orang Badan besar-besar Ketika itu Saya sakit Saya juga lagi Kurang hidrat Sakit Jalan Semboyongan Ketika saya Mendatang Tempat tersebut Tidak tahu Kenapa Orang-orang itu Sangat sungkan Pada saya Dan melepaskan Orang itu Saya tidak tahu Kenapa dia Mau melepaskan Pada saya Entah mungkin Karena dia Lihat saya jalan Semboyong Orang ini Mabuk Mungkin Kalau ketemu orang Mabuk ini Repot kita Walaupun badannya Kecil Kacau Mungkin itu Saya juga Tidak tahu Tapi yang jelas Saya berterima kasih Pada Allah Saya Pada Tuhan Saya Saya diselamatkan Saya tidak perlu Melakukan apa-apa Orang itu Langsung menyerahkannya Kebetulan yang diculik Itu adalah orang kampung saya Ketika itu Amin Amin Terima kasih Tindak Koralsi Semua adalah Saya memang Dabat dari kari Hampir mati Dan tidak mungkin Saya tua Dan satu lagi Saya Di masa lalu Belajar ilmu Garak Garak itu adalah Kita tahu akan Apa yang akan terjadi Pada diri kita Hal-hal yang Ya sedikit lah Tapi faktanya Ketika saya Menurunkan itu Kepada murid saya Murid saya tahu Kapan saya Mau sakit Dia tahu Karena dalam ilmu Garak itu Diketahuin Ada saudara Mau sakit Atau guru Yang mau sakit Dia beritahu Dan saya juga Mau sakit Saya diberitahu Tapi pada dasar Pada dasarnya Saya sudah Mau sakit Harus Istirahat Saya memang Ingin istirahat Tapi ada Kondisi yang membuat Saya tidak bisa Istirahat Demikian sahabat Jadi Sadari lagi Setiap diri kita Mempunyai Ketertarikan Masing-masing Saya rasa Siapapun Sahabat semua Apalagi Jika sahabat Seorang Ahli Memberdayakan Kedua orang Lihatkan Perasaan cinta Lihatkan Perasaan sayang Di dunia maya Ini aneh Mengajak-ngajak Kepada Yang bukan-bukan Pertemanan Pertemanan Juga begitu Siap bang ben Selalu Mendoakan Yang terbaik Buah abang Keluarga Selalu senang Dengan nasihat Nasihat abang Meski Tidak bisa Dengarkan Lihatnya Langsung Tetap Saya putar Alhamdulillah Kenapa Tidak Dengarkan Suaranya Mungkin Dalam Perjalanan Ya Kris Tapi Nanti Bisa Didengar Lagi Jadi Sahabat Semua Yang belum Mendengar Percakapan Ini Dari awal Nanti Boleh Bisa Diputar Ulang Lagi Jika Bermanfaat Ambillah Jika Tidak Memangfaat Buang Ya Ambil Jika Memangfaat Tidak Memangfaat Buang Atau Karena Hal ini Yakin Membenci Saya Tidak Apa-apa Kan Semua Ada Alas Tapi Yang jelas Kebencian Telah Lama Hilang Pada Hati Saya Tidak Suka Saya Diap Kenapa Kita Sebagai Manusia Allah Ciptakan Dan Saya Ciptakan Kamu Berbahasa Bangsa Agar Kamu Saling Mengenal Itulah Alas Saya Mencintai Dan Saya Merasakan Punya Ribuan Teman Yang Mencintai Saya Punya Satu Orang Yang Membenci Saya Hidup Saya Merasa Sempit Merasa Sesak Tapi Kita Tidak Bisa Paksakan Orang Untuk Menyayang Kita Dia Membenci Punya Alasan Sendiri Nah Karena Dia Mempunyai Alasan Sendiri Saya Robah Jiwa Saya Kenapa Saya Juga Harus Benci Dia Dia Punya Alasan Untuk Benci Saya Sehingga Akhirnya Kebencian Sina Pada Diri Saya Ketika Saya Tidak Suka Saya Diam Baik Sahabat Baik Saudara Baik Orang Orang Yang Saya Cintai Saya Akhiri Siar Langsung Ini Nanti Boleh Diputar Ulang Boleh Didengar Ulang Dengan Henset Kalau Dalam Perjalanan Ambil Hikmah Ambil Yang Baiknya Saya Benci Kalian Semua Dengan Kebencian Kalian Sempit Dunia Saya Dan Kenapa Saya Tidak Membenci Orang Karena Saya Tidak Mau Membuat Orang Sempit Dunia Gara Saya Satu Orang Jadi Semua Ada Alasannya Kenapa Saya Mudah Untuk Tidak Membenci Orang Karena Saya Tidak Mau Membuat Hati Orang Sempit Dunia Orang Sempit Karena Walaupun Milyaran Orang Yang Berteman Baik Pada Kita Lebih Ada Satu Orang Membenci Kita Hidup Sempit Jadi Apapun Yang Pengaruhi Jiwa Kita Semua Bisa Kita Munculkan Kita Ingin Bahagia Munculkan Kebahagiaan Dan Kenapa Saya Tidak Membalas Kebencian Karena Saya Tahu Kalau Saya Balas Kebencian Sama Saya Oke Sahabat Semua Semua Saya Cintai Siapapun Kalian Siapapun Anda Siapapun Apapun Jabatan Anda Apapun Kehidupan Anda Apapun Bekerjaan Anda Apapun Yang Anda Benci Apapun Yang Anda Tidak Suka Saya Saya Mencintai Anda Karena Semua Ada Alasannya Dan Saya Mencintai Anda Saya Juga Punya Alasan Saya Berpihak Kepada Apa Yang Menjadi Kebahagiaan Diri Saya Baik Doa Saya Buat Kita Semua Di Sini Doa Saya Buat Alam Semesta Ini Agar Berkasih Kasihan Agar Saling Mencintai Agar Saling Menyayangi Ketika Ada Yang Benci Itu Menjadi Urusan Dia Dengan Dirinya Semua Ada Kalkulasinya Baik Sukses Berkah Berkembang Terbukanya Hati Semakin Membesar Jiwa Saya Doakan Buat Anda 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 Dan Diri Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh